Intro Hey guys, welcome back to Junqian Live Channel Ini adalah flagshipnya Vivo yang terbaru Hadir dengan tampilan baru dan menyisakan sedikit note Nah, note ini lebih kecil dibandingkan dengan iPhone X Ya, ini lebih kecil note-nya Saya akui di tahun 2018 ini banyak smartphone yang menggunakan full display Dengan tampilan notes alias poni di atasnya Tapi menurutku not bad dengan tampilan begini Desain full view ini benar-benar sangat memanjakan mata Ini review yang jujur, jadi kita tidak di-endros sama Vivo So, ini ada kelebihan dan nanti juga ada kekurangannya Vivo V9 ini Sebelum kalian beli Vivo V9 ini, ada baiknya kalian nonton video ini sampai habis Ini dia kelebihan dari Vivo V9 Yang pertama adalah desain Saya sedikit senang dengan smartphone ini Nah, sewaktu pertama memegangnya Ini tampilannya benar-benar premium Dari jauh kelihatan, ini smartphone yang mahal Desain perpaduan hitam dengan garis emas ini menjadikan HP ini sangat mewah Biarpun material HP ini masih terbuat dari plastik Dan bisa meninggalkan jejak jari Tapi kita bisa memakaikan baju sesuai dengan selera masing-masing Aku sih lebih suka baju yang transparan saja Yang kedua adalah tampilan display-nya Tampilan display-nya membuat aku berani memberikan nilai plus Bukan hanya di full view-nya atau di not sponny-nya Tapi HP ini sudah memakai display panel IPS Full HD Plus Jadi untuk bermain game atau nonton Saya sudah nggak ragu lagi dengan ketajaman display ini Resolusi yang diadopsi HP ini adalah 2280x1080p Dengan ukuran layar 6,3 inci Yang ketiga adalah triple slot memory Vivo V9 menggunakan slot memory dedicated Jadi kamu bisa memakai 2 SIM card dan menambahkan 1 memory eksternal Oh iya, memory internal dari Vivo V9 ini adalah 64GB Yang keempat adalah kameranya Kamera depan HP ini adalah 24MP Vivo tetap mempertahankan kecanggihan selfie-nya Bahas soal selfie, Vivo adalah jagoannya Kali ini di kamera V9 ini Vivo menambahkan AR sticker Yang bisa membuat sticker-sticker lucu di foto kalian Hei, subscribe ke channel Cuncin Live ya Jangan sempat tidak subscribe ya Sebenarnya fitur ini sudah ada di beberapa aplikasi-aplikasi Yang bisa kita download dari Play Store Tapi bukan karena ini saja menjadi nilai tambahnya Kamera selfie V9 dengan AI Beauty Yang fitur bokehnya lumayan rapi Menjadi andalan Vivo V9 Kamera utama Vivo V9 ini adalah 13MP dan 2MP Dengan kamera ganda ini kita bisa mengabadikan foto efek bokeh yang lumayan rapi Dan efek bokeh ini juga bisa diatur tingkat bokehnya Yang kelima adalah versi Android V9 hadir dengan Android 8.1 Oreo Di versi Android ini ada beberapa fitur yang baru ditambahkan Seperti motorbike mode Nah kamu bisa memakai motorbike mode ini Di saat kamu berkendara di jalan Dan juga versi Oreo ini terasa lebih ringan ketika kita menggunakan multitasking Atau bermain game Yang ke enam adalah katanya sudah fast charging Tapi setelah aku cobain Pengisi penuh daya dari smartphone ini perlu waktu 2 jam Ya lumayanlah daripada butuh 3 jam Ini termasuk fast charging atau tidak Nah itu dia enam kelebihan dari Vivo V9 ini Nah bagaimana dengan kekurangannya? Menurutku kekurangannya ada di dapur pacunya Yaitu prosesor Snapdragon 450 Seharusnya Vivo V9 sudah memakai prosesor 625 Sepertinya Vivo V9 keluaran di luar negeri itu memakai Snapdragon 625 Kenapa di Indonesia Vivo V9 menggunakan prosesor 425? Nah kekurangannya yang lain adalah speakernya over treble Jadi terasa gak enak banget di telinga terlalu tajam Mungkin itu saja menurut aku kekurangannya Tapi bener-bener sayang banget ya Sedangkan di brand lain Di brand orange Itu mereka sudah memberikan Snapdragon 625 Di harga 2 jutaan lebih saja Bener-bener Tapi jangan salah Di brand orange ini Kameranya tidak sebagus dari Vivo Nah ada nilai plus dan minusnya Pro dan kontranya So semua juga terserah kebutuhan kalian semua Setelah kalian nonton video ini Kalian sudah pasti tahu Harus bagaimana beli atau tidak Vivo V9 ini Sekian saja video kali ini Silahkan share video ini ke Whatsapp atau Facebook kamu Sebagai tanda support ke channel kita Tunjian Live Subscribe channel ini jika kamu baru pertama kali nonton Tunjian Live channel Dan aktifkan lonceng Like video ini dan jangan lupa komen Nah dari Vivo V9 ini sebenarnya harganya adalah 3.999.000 Comment di kolom komentar Apakah worth it 3.999.000 Mendapatkan Vivo V9 ini Comment, 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 comment di kolom komentar Dan kita gak sabaran lagi Untuk nunggu launchingnya Oppo F7 Jadi kita bisa compare Antara Vivo V9 Dan Oppo F7 Itu aja Kita jumpa lagi di video berikutnya Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati Bye-bye